Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dan ini benar-benar menyesakkan dada kalau dibilang. Tadi sore nunggu anaknya pulang sekolah, nggak pulang-pulang. Kemana dicari ternyata terjadi ketelakaan di jalan raya ini sungguh parah. Teman-teman sungguh sangat pilu kalau dibilang bahwa hal-hal seperti ini masih banyak terjadi ya. Masih banyak terjadi dan perlu disayangkan buat teman-teman semuanya, buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Sangat disayangkan kalau kita masih memberikan toleransi untuk naik kendaraan bermotor kepada anak-anak kita yang masih di bawah umur, teman-teman. Di bawah umur bapak-bapak, ibu-ibu. Lebih baik kita mengalah, menyisakan waktu sebentar untuk mengantar mereka sekolah. Atau paling nggak memberikan kepada mereka yang sudah punya umur. Mereka sudah pandai dalam mengendalikan sepeda motor, motor, terutama kendaraan bermotor, untuk mengantarkan anak-anak kita. Memang kalau dibilang takdir, kalau dibilang sudah resiko itu memang. Tapi kita itu ikhtiar, teman-teman. Ikhtiar, bapak-ibu-ibu. Nggak mungkin kita harus diam begitu saja. Kita harus ada usaha untuk menyelamatkan anak-anak kita, generasi bangsa kita ini. Agar hanya karena hal sepele, hanya keteledoran orang tua, Mereka tidak bisa menikmati masa-masa selanjutnya. Ini tentu bukan omong kosong ya. Jadi bisa bapak-bapak, ibu-ibu lihat. Kalau pagi, kalau sore, saya lihat sendiri banyak masih anak-anak SMP itu naik motor sekolahnya, pulangnya juga begitu. Padahal mereka bergerombol di jalan raya. Padahal sekarang ini jalan raya semakin lama, semakin ramai, teman-teman. Dan mereka akan bercanda dengan teman-temannya di jalan raya. Yang perlu bapak-bapak dan ibu-ibu, teman semuanya, saudara-saudara, kita saling mengingatkan. Ingat, di belakang saya ini adalah sesuatu saksi bisu keranda jenazah yang mengangkat jenazah seorang anak. Yang seharusnya masih bisa menikmati masa depannya. Ternyata mereka pergi untuk selamanya hanya keteledoran oleh para orang tua yang mereka. Teman, semoga video ini menjadi inspirasi ya. Ini juga sebagai peringatan, karena memang sudah banyak sekali terjadi hal-hal seperti itu. Banyak video-video saya di belakang yang lama-lama juga pernah menceritakan seperti itu ya. Dan ini terus perlu digaungkan seharusnya ya, perlu diperhatikan. Ini bukan sekedar hal biasa, tapi ini seharusnya sudah menjadi peringatan buat kita semuanya. Agar lebih berhati-hati lagi memberikan kendaraan bermotor kepada anak-anak yang di bawah umur, yang belum vaktunya naik motor. Oke teman, jadi ini film tadi, makanya saya sempat sok juga. Jadi saya agak gimana ya, agak memberikan, agak ikut merasakan kesedihan teman-teman. Dan merasakan kekecewaan, ternyata masih banyak orang-orang tua membiarkan anaknya naik motor dengan usia masih di bawah umur. Dan sekali lagi, semoga video ini, semoga video ini memberikan peringatan buat kita semua ya. Memberikan, supaya kita sadar ya. Cobalah kita luangkan waktu. Kalau kita, kalau nggak ada waktu ya berikanlah kesempatan kepada orang-orang yang lebih bisa mengendalikan kendaraan bermotor untuk mengantar anak-anak kita sekolah, anak-anak kita di jalan raya. Oke teman, sekali lagi, semoga video ini memberikan inspirasi, memberikan peringatan buat kita semua, menyadarkan kita semua. Agar, sekali lagi, tidak memberikan kendaraan-kendaraan motor kepada anak-anak di bawah umur. Apalagi di musim hujan seperti ini, teman-teman. Kasian mereka, kalau mereka harus Tidak bisa menikmati masa-masa mereka selanjutnya ya. Oke teman, terima kasih yang menonton video ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi selanjutnya. Sekali lagi, kita dukung orang-orang tua kita, kita dukung orang-orang yang bisa memberikan pelajaran buat anak-anak mereka. Bahwa bisa memberi pengertian juga kepada anak-anak mereka bahwa mereka belum waktunya untuk mengendalikan kendaraan bermesin, kendaraan bermotor ya. Dan terima kasih yang telah menonton video ini. Tolong dibagikan besar ya, teman-teman. Agar semuanya bisa menjadi sadar. Semoga bisa saling mengingatkan bahwa memang sangat berbahaya ketika mengendarai kendaraan bermotor di bawah umur. Oke teman, terima kasih semuanya. Salam sehat dimanapun berada. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.